Tadah Hari ini tak jauh berbeda dari hari sebelumnya. Eko sudah memulai harinya demi menjemput rejeki. Meski usianya masih belia bocah 11 tahun ini, sadar betul akan kondisi hidupnya. Tak ada waktu untuknya bermain dengan teman seusianya. Ia harus membantu Saidi sang kakek memetik ketela di kebun tetangga. Bagi Eko membantu kakek dan neneknya, merupakan kewajibannya sebagai seorang cucu. Terlebih lagi mereka berdualah yang telah merawat dan membesarkannya sejak ia masih bayi. Untuk itu, ia tak segan melakukan apa saja yang sekiranya bisa meringankan pekerjaan kakek dan neneknya. Ketela pohon alias ubi jelar ini adalah rejeki dari sang maha pemberi. Nenek Eko akan mengolahnya menjadi getup goreng, lalu dijual kembali. Itulah salah satu cara mereka mengais rejeki. Ada perut empat orang anggota keluarga yang harus dipenuhi. Selain ubi, mencari pakis adalah target Eko dan Mbah Saidi selanjutnya. Selain cari telos, pakisnya itu dimasak dan dijual oleh Mbah. Kalau mencari pakis, area persawahan inilah yang menjadi ladang rejeki bagi sang kakek dan cucunya itu. Di sini ada banyak pakis yang tumbuh secara liar. Di desa Wiyu Kecamatan Pacet, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur ini, memang tak banyak warga yang tertarik mengumpulkan pakis untuk dijual. Apalagi di area persawahan seperti ini. Namun bagi Eko dan kakeknya, pakis justru tumbuhan berharga yang dapat ditukarkan dengan lembaran rupiah. Eko bersyukur ada cukup banyak pakis dan ketela yang mereka dapatkan hari ini. Keduanya pun segera bergegas melangkahkan kakinya pulang. Sesampainya di rumah, Mbah Tarsih sang nenek sudah menanti untuk segera mengolah pakis dan ketela yang dibawa cucunya itu. Bagi Mbah Tarsih, dapur sederhananya ini tak hanya tempat menyiapkan hidangan bagi keluarga tercinta, tapi juga pintu rejeki untuk mengolah penganan dagangannya. Getuk goreng salah satunya. Penganan tradisional yang satu ini memang khas pulau Jawa. Namun di tiap daerah mungkin saja berbeda jenis getuknya. Cara membuatnya pun terbilang cukup mudah. Mula-mula ubi dikupas kulitnya, lalu direndam di dalam air agar tidak cepat menghitam. Banyaknya ubi yang diolah ini tidak tentu jumlahnya setiap hari, tergantung dari hasil yang didapat oleh Eko dan si kakek. Namun jika di rata-rata ada sekitar 4 hingga 5 kilogram per hari, menghasilkan sekitar 30 buah getuk goreng. Membantu neneknya membuat getuk goreng seperti ini memang sudah jadi kebiasaan Eko sebelum ia berangkat ke sekolah. Ia tak tega membiarkan neneknya itu bekerja sendirian. Bahkan, bila saja ia mampu, poca kelas 5 SD ini justru ingin kakek dan neneknya tak perlu lagi bersusah payah bekerja. Bagi Tarsi, memiliki cucu yang rajin dan pengertian seperti Eko adalah keberkahan dari Sang Maha Pemura. Bantuan cucu lelakinya itu sangat berarti untuknya. Fisiknya sudah kian menua, tenangkanya pun kian melemah. Ia tentu tak akan sanggup melakukan semuanya sendiri. Padahal, hanya lewat berdagang penganan ringan inilah sumber rezeki di rumah ini. Setelah dicuci bersih, ubi kemudian dikukus hingga empuk dan matang sempurna. Untuk penganan jualannya, Tarsi memang sengaja memilih ketuk goreng. Selain mudah membuatnya, ia juga tidak membutuhkan modal yang besar. Bahan bakunya sederhana dan murah. Hanya ubi jalar dan juga tepung terigu. Tepat setelah matang, ubi hasil kukusan harus segera langsung ditumbuk hingga dagingnya hancur. Hal ini sengaja dilakukan karena selagi masih panas, ubi memang lebih empuk. Sehingga lebih mudah dihancurkan. Ubi yang sudah halus kemudian dipadatkan di dalam wajan. Lalu didiamkan sekitar 10 menit sampai dingin. Sambil menunggu, Tarsi lantas menyiapkan adonan pencelup, yakni tepung terigu yang dicampur air. Berbeda dengan singkong, ubi jalar rasanya memang sudah manis. Sehingga tak perlu ditambahkan gula. Setelah dingin, ubi kemudian dipotong kotak-kotak, lalu dicelup ke dalam adonan tepung. Kini getuk ubi siap digoreng. Bila sudah berwarna kuning kecoklatan, itu tandanya getuk sudah matang dan siap untuk diangkat. Mengantarkan getuk-getuk goreng yang sudah jadi adalah tugas Eko berikutnya. Biasanya sebagian getuk seharga 500 rupiah per buah ini hanya dititipkan di warung tetangganya saja. Sisanya akan ia bawa untuk dijual di sekolah. Namun kadangkala, ada juga tetangga yang memesan. Dan Eko harus menghantarkannya langsung ke rumah si pemesan. Manar Malam Apa? Niki, kalau tetap ketua Eko Bungi 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 Lima belah ya. Siap. Waalaikumsalam Tak terasa haripun sudah mulai beranjak siang. Tiba waktunya untuk Eko berangkat ke sekolah. Getuk goreng buatan sang nenek pun tak lupa ia bawa serta. Sebelum pelajaran dimulai atau pada jam istirahat, para siswa biasanya masih asyik bermain. Lain halnya dengan Eko. Ia justru sibuk menjajakan getuk goreng dagangannya. Tak bisa ikut bermain tak mengapa. Eko sadar nasibnya berbeda dengan mereka. Baginya waktu adalah uang. Bila terbuang, perut keluarganya akan kosong, tak terisi makanan. Bapak-bapak pulang, sering penting pulang. Mantu-mantu mbak. Ia bersyukur 15 buah ketuk yang ia bawa hari ini sudah habis terjual seluruhnya. Bagi sebagian orang, uang 7.500 rupiah hasil penjualan ketuknya ini mungkin tak seberapa. Namun besar artinya, bagi Eko sekeluarga. Duit saya kasih ke mbak untuk makan sehari-hari. Daun pakis hasil petikan Eko dan kakeknya pagi tadi ia tumis bersama tempe serta aneka bumbu dapur lainnya. Setelah harum dan tercampur merata, hasil tumisan kemudian dibungkus dengan daun pisang. Lalu dikukus kembali selama 15 menit. Saat dimasak, daun pisang akan mengeluarkan aroma khas yang menambah lezat sajian botok. Bila getuk gorengnya hanya dititipkan di warung, botok pakis ini biasa tarsi jajakan sendiri berkeliling kampung. Hanya seribu rupiah saja untuk setiap bungkusnya. 10 hingga 15 bungkus botok yang ia buat setiap harinya inilah sumber rejeki keduanya. Nenek 60 tahun ini tak bisa menjual lebih dari itu. Tubuh rentanya sudah tak sanggup lagi berjalan terlalu jauh. Tapi ia percaya, Tuhan pasti memberi kekuatan. Sebab masih ada tanggungan yang belum tertuntaskan. Cukup di pedang, taman jajan ini putu. Bagi Eko, Mbah Tarsi adalah nenek sekaligus bundanya. Sang neneklah penyaksi pertumbuhannya hari demi hari. Kehangatan cinta ayah dan bunda tak dapat tergantikan dengan hal lainnya. Itulah kerinduan yang Eko rasakan. Tak ada yang bisa ia ceritakan tentang sosok sang ayah. Sepanjang hidupnya tak sedetik pun ia mengenal ataupun bertemu ayahnya. Sementara ibunya secara fisik memang ada di dekatnya. Namun jiwanya tidak pernah berada di sana. Keadaan ini kian menusuk jiwa Eko. Apalagi ia pun kerap jadi sasaran encekan sejumlah temannya. Kulah sedih, malah ini goncok-goncok kulah. Kulah anak, kulah. Maksudnya tidak ada ibu. Menyuapi makan ibunya menjadi saat yang paling menyedihkan bagi Eko. Perasaan halus bocah polos ini kian tersentuh melihat kondisi sang ibu. Ibunya memang tak lagi mengenali dirinya. Namun lewat suapan nasi setiap harinya ini, Eko tetap ingin menunjukkan rasa sayangnya pada sang ibu tercinta. Kulah biasa ini ngasih makan sama ibu. Mula ini ibu buat ini semangan dewe. Kulah ibu makan sendiri, makanannya diguang-guang. Berkumpul bersama kedua orang tua adalah impian terbesarnya. Semoga saja yang maha pengasih mau mengabulkan doanya. Agar ia bisa melepas kerinduan akan belayang sayang mereka yang telah lama dipendamnya. Eko tak berani menuntut apapun pada kakek neneknya. Ia sudah sangat berterima kasih keduanya sudi merawatnya hingga kini. Keterbatasan yang mereka hadapi tak pernah dijadikan alasan untuk tak menyayangi dirinya. Dekatnya pun kian membulat agar kelak menjadi orang sukses. Eko tak mau perjuangan kakek neneknya sia-sia. Ia juga ingin dapat memberi pengobatan yang terbaik bagi kedua orang tuanya. Kulah sukses supaya kula bisa merobat ke ibu kula supaya sembuh. Kulah kepingin jadualan sukses supaya bisa membangkain kawasan ibu kula. Tapi ibu harus sembuh supaya bisa melihat kula sukses. Hanya pada kakek dan neneknya lah. Eko bisa mengungkapkan kerinduannya pada sang ayah. Hasrat cucu lelakinya itu, kerap hati tarsih pun pilu bagai diiris sembilu. Tak ada yang bisa ia lakukan selain merajut doa pada yang maha kuasa. Bapak itu kangen geruk, bapak mba ibu boyok itu kumpul-kumpul bareng.